Intro Assalamualaikum, halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya, Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Rabu 29 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, preview pertandingan final leg pertama Piala AFF 2020 yang mempertemukan Indonesia melawan Thailand Dimana pelatih dan keeper tim Garuda optimis membawa pulang gelar juara Keeper tim Nas Indonesia Nadeo Agrawinata yang menjadi penyelamat saat laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 melawan Singapura bertekad menghentikan Thailand di babak final Nadeo berjanji untuk tampil maksimal Sementara itu, mantan pemain tim Nas Indonesia Budi Sudarsono mengungkapkan pemain muda yang ada sekarang sangat menjanjikan Ia pun memprediksi kalau tim Nas Indonesia bisa meraih juara apapun skornya Begitupun pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong yang bertekad membawa pulang tropi kemenangan Pelatih asal Korea Selatan ini pun siap mengalahkan Thailand di babak final yang dicapai tim Nas Indonesia sebanyak 6 kali pada ajang sepak bola bergensi di negara Asia Tenggara ini Berita selanjutnya berita kriminal Emak-emak menggeruduk sebuah toko narkoba yang bermodus menjual kosmetik di Kabupaten Bekasi Salah seorang warga berinisial IR mengatakan bahwa pelaku diduga menjual obat terlarang Padahal insiden penggerudukan itu terjadi atas spontanitas warga IR mengungkapkan bila informasi mengenai pelaporan adanya toko kosmetik yang dihuni 3 orang pemuda yang menjual obat terlarang Warga hanya melapor secara verbal atau dari mulut ke mulut Dalam tayangan yang beredar di aplikasi WhatsApp beberapa emak-emak geram terhadap 3 orang pemuda tersebut Karena diduga menjual obat terlarang dengan menunjukkan sambil mengeluarkan beberapa ucapan kekesalan Setelah di rumah lurah sambil menunggu kedatangan pihak kepolisian yang menjemput puluhan emak-emak bersiap-siaga Menyiapkan 2 mobil bak bersama warga lainnya Untuk mengawal polisi sampai di posek pamblang Bekasi Kita utama terakhir yang menjadi suratan poskota DDC kali ini Masih dari serial prediksi tentang situasi politik, ekonomi, dan hiburan di tahun 2022 Berdasarkan penerawangan anak indigo Mr. Dandy Mr. Dandy memprediksi akan ada bencana hingga kecelakaan transportasi di tahun 2022 Mr. Dandy mengatakan erupsi gunung masih akan terus mengintai Indonesia Namun menurutnya erupsi tersebut tidak akan sebesar peristiwa gunung Semeru yang terjadi baru-baru ini Mr. Dandy menilai bencana gunung erupsi yang akan terjadi di tahun 2022 berlevel kecil Dijelaskannya Indonesia disarankan untuk lebih mengantisipasi adanya bencana yang berkaitan dengan tanah Menurutnya dia sudah mulai merasakan pergeseran tanah yang kencang menjelang tahun 2022 Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersadam wakili redaksi yang bertugas Menucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi dan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi